Hari ini di ahad kedua bulan 12 bulan terakhir di 2020 Pertama Allah telah memberikan kepada kita ni'mat bisa bangun dalam keadaan sehat Tidak sedikit orang terbangun di waktu subuh badannya mati sebelah Badannya setruk bahkan juga badannya gerak semua kalau digerakkan atau meninggal Yang kedua Allah berikan ni'mat kepada kita bisa hadir dan datang di masjid ini dalam keadaan aman Dalam keadaan aman tanpa ada halangan tanpa ada gangguan Dalam perjalanan menuju masjid ini Yang ketiga bukan hanya sehat dan diberikan keamanan Kita pun masih memiliki persediaan makanan minimal sampai nanti sore Tapi saya percaya bukan hanya sampai nanti sore Mungkin Pak Ustadz Naseh sampai tahun depan juga masih ada Karena banyak uang di bank Kita semua juga sama Artinya apa? Yang demikian itu Pak Ustadz adalah orang yang paling kaya Jadi orang paling kaya itu bangun dalam keadaan sehat Keluar rumah dalam keadaan aman Dan masih memiliki bekal minimal sampai nanti malam Itu orang paling kaya Kita mari ungkapkan rasa syukur ini dengan ungkapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Hadirin yang dirahmati Allah Kita niatkan dulu Pertama Semata mencari doa Allah Lillah Dan tentunya yang kedua Semoga Allah merahmati dan menganugerahkan keberkahan bagi kita semua Karena mencari ilmu atau ta'lim Bagian daripada salah satu cara Allah mengangkat darjat kita Dan Allah menghapuskan dosa-dosa kita Suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sohabat Maukah aku tunjukkan kepada kalian Atas perbuatan Yang dapat menghapuskan kesalahan Menghapuskan dosa Dan dapat mengangkat darjat Darjat itu kedudukan Darjat Ada kawah darjat di Garut Darjat itu kedudukan Kemarin kita tahu Orang ingin punya kedudukan Harus mengeluarkan puluhan miliar mungkin Harus berdarah-darah bersusah payah Supaya menjadikan perhatian dari masyarakat Yaitu pemilihan pilkada Kenapa? Karena dia ingin dapat kedudukan Darjat Tetapi kita di hadapan Allah Ada tiga cara nanti Kita mendapatkan ampunan dari Allah Allah menghapuskan dosa-dosa kita Dan Allah mengangkat darjat kita Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sohabat Ala adulukum maukah aku tunjukkan Tentu para sohabat menjawab Bala ya Rasulullah Bala ya Rasulullah Tentu ya Rasulullah Kenapa Bala tidak na'an? Karena pertanyaannya Ala adulukum Ala jawabannya Bala Tala Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah menjawab Apa kata Rasul pertama? Yang pertama adalah Kita senantiasa menjaga wudu Dalam kondisi malas Saya melihat dan merasakan Di subuh-subuh akhir ini Agak tidur agak pulas Kemudian juga wudu agak malas Ketika kita mampu mengupayakan Memiliki kemauan dan kemampuan yang maksimal Untuk tetap bangun malam Kemudian wudu Bahkan di siang hari pun demikian Ketika batal wudu Batal wudu lagi Senantiasa menjaga wudu Maka itu termasuk yang kategori Allah akan hapuskan dosa kita Dan Allah angkat darjat kita Karena isbagul wudu'i alal makarih Senantiasa menyempurnakan wudu Dalam kondisi malas Makarih Al makarih itu koream Karena al jannah Huffat bil makarih Surga itu diliputi dengan Kemalasan Ketidakmauan Sedangkan wannar Sedangkan neraka Huffat bisyahawat Sedangkan neraka itu Senantiasa diliputi Dengan Keinginan Pika resepin Pika godain Kinarakain Karena Ner Huffat Bishyahawat Neraka itu Senantiasa diliputi Penuh Dipenuhi dengan Napsu Dan Keinginan Semoga kita Semoga tadi Termasuk kita Orang-orang yang Mampu menyempurnakan wudu Marilah Bapak Yang terima kasih Allah Jaga wudu tiap hari Batal wudu lagi Batal wudu lagi Bahkan Bilal bin Robah Batal wudu Sholat Sunnah Batal wudu Sholat Sunnah Disebut Sholat Sunnah Syukrul Wudu oleh para ulama Halifiki Sehingga perbuatan Bilal itu Menjadi salah satu Perbuatan Yang oleh Rasulullah S.A.W. disebutkan Sebagai Apa Dijamin masuk surga Karena aku pernah mendengar Sandalnya Bilal Suara sandalnya Bilal Di surga Kata Rasulullah Sahabat Yang lain itu Penasaran Kira-kira punya Amalan apa Bilal itu Sampai belum Wafat pun Sandalnya sudah Ini kan bahasa Kiasan Bahasa Majazi Bahwa Rasulullah S.A.W. menyampaikan Aku telah mendengar Suara sandalnya Bilal Artinya apa? Suara sandalnya itu Menunjukkan bahwa Apa namanya Dalam istilah Ilmu bayan itu Itlakul Juz'i Waira Datul kul Nah itu ya Dalam istilah ilmu Mantik Bayan itu Jadi ada yang disebutkan Sebahagian Tapi yang dimaksudkan adalah Keseluruhan Itlakul Juz'i Waira Datul kul Yang dimaksud itu adalah Bukan sandalnya saja Tetapi Pemiliknya juga sama Ini amalan Menjaga wudhu Yuk kita Ini amalan mudah ini Seperti bahasa dan waria Kita upayakan ya Kita semua Berupaya Wudhu Wudhu Batal Wudhu Alal makarih Dalam kondisi yang Malas Kemudian yang kedua adalah Wa kasratul khutu Alal masajid Nah ini ya Saya melihat Perkembangan yang luar biasa Jamaah Masjid Makhlis Jumlah Secara kuantitas Solat berjamaah Dari sisi jamaah Jumlahnya Ada peningkatan yang luar biasa Mereka Kita Terutama Semua jamaah Sudah menyadari bahwa Wa kasratul khutu Memperbanyak langkah Artinya Memperbanyak langkah disini Sering datang ke masjid Atau juga Apakah harus Muriling Misalkan Di blok AM Muriling ke blok AM Sehingga langkahnya banyak Ya tentu Sering datang ke masjid itu Termasuk juga Amalan yang dapat Menghapuskan dosa-dosa kita Dan Allah angkat Darjat kita Jadi tidak perlu Mengeluarkan biaya banyak Ini darjatnya Diangkat oleh Allah Bukan oleh manusia Bukan diberikan Kerudukan jabatan Oleh manusia Tetapi langsung Diangkat oleh Allah Perbanyak saja langkah ke masjid Solat berjamaah Ta'lim Belajar Yang terakhir Saya ingin membuka saja Sebagai motivasi bagi kita Yang terakhir adalah Yang akan mengangkat Darjat kita Dan menghapus dosa kita Ingtidur Solat Ba'ad Solat Senantiasa siap siaga Ingtidur Menunggu Kangen Rindu Setelah melaksanakan Solat yang sebelumnya Kita pun menunggu Solat yang berikutnya Kita bisa lakukan Dengan bekerja Dengan aktivitas-aktivitas Normal kita Tetapi Itu Jadikan sebagai Salah satu Cara Atau hanya Sekedar menunggu Datangnya waktu Solat Silahkan beraktivitas Antara subuh Dengan zuhur Tetapi aktivitas itu Hanya menunggu Datangnya waktu zuhur Itu Ingtidur Menunggu Datangnya waktu Solat Hadirin yang Terahmati Allah Pada kesempatan